Teman-teman selamat berjumpa lagi di channel JMTV dan kali ini saya akan meneruskan tentang ilmu public speaking atau ilmu berbicara di depan umum karena ada yang menanyakan bahwa ilmu berbicara di depan umum itu bakat atau latihan atau siapapun bisa memiliki kealian atau kemampuan berbicara di depan umum Nah jawabannya nanti akan Anda dapatkan pada waktu Anda mengikuti video ini dari awal sampai habis karena itu Anda yang masih punya masalah kesulitan atau ketakutan berbicara di depan umum silakan simak video ini sampai habis supaya Anda punya kemampuan dan punya keberanian untuk berbicara di depan umum Oh iya jangan lupa ya untuk Anda yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu karena supaya nanti kalau kita melakukan update video terbaru berkaitan dengan public speaking dan juga informasi yang lainnya Anda langsung mendapatkan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasinya karena ilmu public speaking ini bertahap gitu ya jadi saya sampaikan bertahap seperti halnya orang belajar atau kuliah dalam kursusan bertahap gitu ya oke jadi begini saya akan bercerita supaya Anda bisa menyimpulkan sendiri bahwa ilmu public speaking itu adalah ilmu yang siapapun bisa ceritanya begini pada waktu itu sekitar tahun 2004 ya 2004, ya 2004, ketika saya masih jadi seorang penyiar di salah satu radio berita yang terbuka di Indonesia nah datanglah seorang calon penyiar, jadi seorang calon penyiar ini basicnya bukan orang yang sudah pernah siaran tetapi justru basicnya adalah orang jurnalis tulis gitu ya, jurnalis tulis ya wartawan lah saya katakan wartawan gitu ya nah dia harus masuk ke dunia siaran sementara dia kebiasaannya adalah menulis gitu ya, jadi kan berubah drastis gitu ya tidak pernah bersiaran sehingga ada beberapa kendala disitu diantaranya dia gagap gitu ya, jadi kalau dia mau berbicara di depan mic itu agak gagap belum lagi olah vokalnya, jadi nanti dibetulkan artikulasinya, intonasinya, aksentuasinya, kemudian kecepatan berbicaranya dan ketukan gitu ya, alunan nadanya itu nah disitulah menjadi tantangan yang terberat, sehingga dalam waktu 3 bulan itu dicecar dengan senam diafragma selama 3 bulan penuh kemudian pada bulan keempat dia harus humming gitu ya, untuk belajar mengeluarkan suara diafragma jadi suara diafragma dengan suara biasa itu berbeda jadi dia harus belajar kemudian juga harus berlatih, berbicara bagaimana mengubah dari kebudayaan atau dari budaya dia menulis di media cetaknya dia, kemudian dia berubah menjadi lesan atau berbicara nah dalam waktu 4 bulan dia sudah mulai belajar bersiaran jadi memang kalau dalam dunia penyiaran itu 3 bulan gak boleh siaran karena suaranya belum terbentuk karena itu dia 4 bulan bersiaran nah ini menjadi bukti bahwa ilmu public speaking atau ilmu berbicara baik itu berbicara di depan umum atau berbicara face to face gitu ya berdua saja, itu ada ilmunya tersendiri supaya enak didengarkan gitu ya nah akhirnya dalam bulan keempat dia sudah mulai belajar siaran kemudian bulan kelima, bulan ke enam dia sudah mulai bersiaran dan tahun-tahun berikutnya dia mahir bersiaran bahkan kemudian beberapa tahun berikutnya dia pindah ke televisi artinya bukan hanya sekedar menulis, bukan hanya sekedar berbicara tetapi juga gesture tubuhnya juga harus ada gitu ya eye catchingnya dan segala macamnya nah ini menunjukkan bahwa ilmu berbicara di depan umum itu tidak ada kaitannya dengan bakat gitu ya ya bakat ada, bisa tetapi yang tidak punya bakat pun bisa bahkan seorang jurnalis tulis pun bisa kemudian jadi berbicara dan juga menjadi penyiap di televisi gitu ya nah ini satu contoh saja bahwa ada hal yang semacam gitu karena itu Anda yang belum memiliki atau tidak berani atau punya ketakutan tentang bagaimana sih saya bisa bicara di depan umum oke saya adakan kursus online atau daring Anda yang ingin belajar secara daring, public speaking, ilmu berbicara silakan Anda bisa meninggalkan jejak Anda di kolom komentar untuk ikutan kursus atau online public speaking oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda salam dan sukses selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati